Intro Oras Wak berapa aku kena nih? Kopi, teh manis, mie kuah sama ketang goreng Rp50.000 wak Wah gak ada yang lain liat kau Mana layak edar lagi nih wak Tukarlah dulu ke bank Indonesia itu Eh bisa rupanya tukar disana? Di bank umumnya bisa aja Cuman biar lebih afdal aja langsung ke BI Beda rupanya bank umum sama BI wak Ya bedalah wak Bank umum atau yang biasa kita bilang bank konvensional sama BI Dimana pula bedanya wak? Kalau bank konvensional Itulah bank yang umumnya tempat kita nahabung Sama minjem duit Kalau BI rupanya wak? BI bukan bank konvensional Tapi bank sentral yang independen Orang itulah yang kerjaan yang ngatur sistem keuangan negara kita nih Kupikir cuman nyetak duit aja kerjaan orang itu Yang gak itu aja lah Orang itu yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Dan stabilitas sistem keuangan Semua dikirjakan untuk mencapai dan menjaga kestabilan mata uang rupiah kita Kebijakan moneter itu cuman wak? Itu kayak menjaga stabilitas harga atau inflasi Mengatur jumlah uang beredar Sampai menetapkan suku bunga acuan Ih apalagi pula inflasi itu Inflasi itu kenaikan harga barang secara umum wak Jadi BI itu berupaya untuk menjaga laju kestabilan harga di pasaran Biar tetap seimbang Enggak tinggi, enggak rendah Kalau inflasi bisa rendah, kenapa harus tinggi wak? Enggak bisa juga lah Memang kalau inflasi tinggi, masyarakat bakal ngamuk Tapi kalau inflasi rendah, petanya yang ngamuk Jadi harus seimbang Terus, yang ngatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran itu cemana? Simpelnya sih, membuat suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal Contohnya, Kris Kris? Apa pula tuh? Kris itu pembayaran pake QR Code wak Yang ada disini nih, tuh Oh ya 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 Aku ingat, semalam si Butet bayar disini cuma dari HP aja kan Emang apa kelebihannya wak? Kalau bayar pake non-tunai Lebih efisien Tinggal scan, udah Enggak mikirin kembalian Dan langsung nambah saldoku Iya juga ya Nah, kalau stabilitas sistem keuangan Nah, itu lebih besar lagi tugasnya wak Mulai dari mengawasi semua sistem keuangan Mulai dari bank Lembaga keuangan non-bank Kayak lesing Korporasi Sampai rumah tangga Misalnya, ada kebijakan DP kredit bermotor dan properti Orang itu yang ngatur wak Supaya kita semua gampang punya kereta dan rumah wak Tapi, yang paling penting nih wak Supaya krisis moneter kayak tahun 98 kemarin Nggak turang lagi Oh, jadi kayak gitu rupanya tugas orang B ini Kita mantap-mantau aja lah ya kan Yah, kita juga punya peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Misalkan, kita pinjem uang di bank nih Ya, jangan lupa kita bayar cicilannya wak Jangan pula aku belikan macam-macam Soalnya, kalau kita nunggak Bank itu bakal bangkrut Nah, bank yang bangkrut itu yang bisa bikin sistem keuangan kita jadi acak adut Dan berdampak juga ke perekonomian kita Oh, mak Udah kayak orang Dea aja cakep kau wak Namanya juga pengusaha wak Wajarlah aku tau sikit-sikit urusan yang kayak gini Dan aku tau dampaknya keusahaku Iya lah tuh kek Jadi duit 50 ribu aku cumanah nih Kau tuker dulu ke BI Baru balik ke sini Caranya cumanah lah tuh wak Kau cek aja lah caranya di www.bi.co.id Percuma lah HP canggih-canggih Atau bulan depan aja bisa lewat Kan keedan kita Keedan si keedan Jangan sampai keedan jadi edan Gerak kau Iya, iyalah gerak Hahaha Hahaha Bersambung FU Iyalah gerak H spoiler Terima kasih.